assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik rakan-rakan semuanya untuk kalkulus pada pertemuan ini ya kita akan bahas mengenai fungsi bilangan real ya rakan-rakan semuanya kita harus memahami karena kemarin kita sudah membahas mengenai apa namanya kode kartesius titik-titik kemudian udah belajar sendiri mengenai gradien dan persamaan garis kita akan memasuki sekarang yaitu fungsi bilangan real ya jadi karena kalkulus ini adalah memang yang domainnya atau ruang lingkupnya adalah dengan real ya maka fungsi-fungsi tersebut harus nanti bisa dibuat atau dicari penyelesaiannya dimana penyelesaiannya adalah yang real ya oke baik pertama kita akan memahami dulu mengenai definisi dari fungsi fungsi ya fungsi itu adalah apabila ada suatu kebunan A atau B fungsi A ke B adalah suatu akunturan yang mengkaitkan setiap unsur anggota A tepat satu unsur anggota B ya jadi kalau kita misalkan bah kita buat sebuah impunan A dan B ini misalkan B ya ini ada anggotanya anggotanya ya maka yang penting adalah setiap anggota A ya mempunyai dipetakan tepat satu anggota B ya jadi seperti ini bisa nah seperti ini ya nah ini ya nah ini adalah fungsi dari A ke B oke apakah bisa bahwa suatu anggota A itu nanti mempunyai tepat ada dua anggota A yang mempunyai satu di anggota B bisa ya yang penting setiap anggota A ini tidak boleh bercabang hasilnya di B yang penting setiap anggota A itu ada satu di anggota B walaupun di B nya mungkin sama jadi tidak masalah oke baik selanjutnya ya ini adalah kita sebut dengan domain ya atau daerah asal ya dan hasil dari pemetanya ini disebut dengan range atau daerah hasil ya seluruh anggota B itu adalah go domain atau daerah lawan kemudian jika kita memahami secara teoretis bahwa setiap impunan titik di bidang dari fungsi ini hasil pemetaan fungsi ini maka dia disebut dengan grafik fungsi ya ini secara teori saja nah baik ini secara teoretisnya ya jadi kalau secara matematisnya ya tinggal di apa namanya simbolkan saja nanti nanti setelah kita masuk contoh saja oke baik eh saya ada satu contoh ya gimana kita nanti mencari daerah asal dan daerah nilai atau daerah hasil dari sebuah fungsi ya contohnya seperti ini contoh misalkan saya mempunyai tentukan tentukan domain dan range dari fungsi fx sama dengan 1 plus akar 1 min 2x oke pertama-tama kita harus kembali lagi bahwa kita sedang berbicara bilangan real dimana bilangan real ini berarti dia adalah bilangan yang masih bisa kita tulis ya nah di fungsi ini angka 1 ini real nah disini ada akar 1 min 2x bagaimanakah agar akar di dalam akar ini nanti bilangan real maka syaratnya adalah yang di dalam akar adalah harus positif nah sehingga supaya efek ini itu elemen anggota bilangan real maka syaratnya adalah 1 min 2x itu harus lebih besar sama dengan 0 ya karena kalau kurang dari sama dengan atau negatif maka akar dari negatif itu imaginer tidak dari lagi nah sehingga kita bisa melihat bahwa kalau kita turunkan ke sini ya maka kalau 1 min 2x itu sama dengan 0 maka 1 itu sama dengan 2x maka x nya adalah setengah nah sehingga sehingga ya notar ini lebih besar sama dengan ya ini berarti kalau pindah ke sana lebih besar sama dengan setengah lebih besar sama dengan x nah berarti ini artinya adalah bahwa x kurang sama dengan setengah itu artinya berarti x ini tidak boleh lebih dari setengah berarti kalau kurang dari itu boleh sehingga himpunan penyelesaiannya ini ini secara matematikal kalau secara bilangan himpunan bilangan berarti dia dari mintah hingga sampai setengah setengah ini ini ya apa menggunakan lambang kurung siku karena setengahnya ikut sementara kalau ini ini yang disebut dengan himpunan terbuka dimana mintah hingga itu tidak boleh ikut tapi sebelum mintah hingga itu boleh ikut oke gitu ya nah ini apa ini adalah daerah domainnya sementara untuk daerah hasilnya ya kita masukkan saja kita masukkan saja hasilnya ke dalam fungsinya sehingga kalau kita masukkan ini paling besar kan setengah kita masukkan setengah ini kemudian adalah 0 ya 0 berarti 0 kita tambah 1 1 nah 1 ya katakan semuanya ya oke kalau 1 berarti 1 itu berarti yang paling gede sementara yang paling kecil mintah hingga kalau kita masukkan sini akar hampir mintah hingga ya berarti 1 ditambah mintah hingga itu berarti masih mintah hingga sehingga untuk hasil daerah hasilnya adalah 1 eh ini bukan min ya ini mintah hingga min min plus plus tah hingga plus tah hingga 1 plus tah hingga itu masih tah hingga berarti tah hingga dalam sini kurung buka karena ini sebenarnya tidak boleh mintah hingga persis ya jadi ini adalah daerah hasilnya jadi kita dalam menentukan domain dan kode dan range-nya itu bukan kita tulis sebagai himpunan penyelesaian dalam bentuk aljabar kan tapi kita harus menentukan benar-benar himpunan bilangan real-nya himpunan bilangan real-nya dari penyelesaian tersebut kalau ini adalah domain yang ini range range itu adalah ketika domain-nya sudah ketemu apa namanya antara berapa dan sampai berapa maka kita bisa memasukkan nilai maksimum dan nilai minimum dari domain tersebut sehingga kita bisa menentukan hasil dari range-nya maksimumnya adalah minimumnya adalah satu dan maksimumnya adalah hampir ke tahinga ini hampir ya kita hampir karena tahingganya gak ikut sebenarnya gitu ya oke selanjutnya dicoba rekan-rekan semuanya untuk mencari ini latihan silahkan ya rekan-rekan mencoba sarilah domain dan range-nya dari fungsi berikut yang pertama usah banyak-banyak dua aja gak apa-apa nah yang kedua oke sebelumnya saya juga akan memberikan ilustrasi ya yang tadi ini kalau kita gambar kalau kita gambar kalau kita gambar ke dalam bentuk fungsi karena kita juga harus bisa menggambar berarti ini yang paling terah paling awal dulu itu ada setengah sini ada setengah ini setengah itu ketemunya adalah satu berarti ini satu nah ini titik mulanya kemudian kita masukkan misalkan 0 0 itu 0 berarti 1 min 0 1 akar 1 1 2 berarti 0 itu ketemunya 2 ini 0 2 disini ya nah kemudian misalkan kita satu lagi lah ya misalkan berapa kurang dari setengah min 1 min 1 min 2 min 1 plus 2 3 akar 3 itu 1 koma sekian hasilnya 1 koma sekian tambah ini jadi 2 koma sekian jadi gak terlalu berjauh dari 2 jadi misalkan disini jadi berarti seperti ini nah ini adalah fungsinya nah kita harus bisa gambar juga ya oke lanjut oke silahkan ini 2 latihan ini dicoba disankan semuanya ya dan saya akan move mengenai jadi begini untuk menggambar sebuah fungsi ya kita sebenarnya tidak terlalu harus oke lah kalau fungsinya kuadrat itu mungkin ada rekan-rekan sudah pernah yang namanya ada titik puncak titik sepotong sumbu E dan sebagainya namun secara umum bahwa ketika kita bisa menentukan range-nya karena ada beberapa soal yang dalam menggambar range-nya domain-nya sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh menggambar lebih dari domain tersebut jadi ketika kita sudah bisa menentukan domain-nya kita bisa menentukan X-nya katakanlah kita akan bisa menentukan efek-nya gitu ya atau Y-nya jadi rekan-rekan sebenarnya untuk menggambar itu hanya tinggal memasukkan titik-titik X yang sesuai dengan fungsinya gitu aja oke lanjut ya rekan-rekan semuanya kita akan sedikit membahas mengenai apa yang disebut dengan fungsi komposisi oke ya fungsi komposisi itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang apa namanya yang baru sepertinya rekan-rekan sudah pernah saya hanya ingin sedikit mengulang saja ya bahwa jika sebuah fungsi komposisi itu F undaran G X ini ini artinya adalah bahwa ini sama dengan F dalam kurung G X ini ya berarti jika misalkan G bundaran F X itu sama artinya dengan G F X nah saya hanya memberikan contoh saja saya akan diketahui contoh F X itu sama dengan 2X dan G X itu sama dengan 8X nah maka F bundaran G nya X nah itu sama dengan F G X itu artinya sama dengan jadi F ini nilai X nya dari F diganti G X sama dengan 28X ketemu nya adalah 16X gitu sehingga kalau misalkan kita mencari G bundaran F X serupa bagi 8X kali 2X sama dengan 16X pertanyaannya adalah apakah selalu bahwa F bundaran X itu akan nilainya sama dengan G bundaran FX jadi apakah F G V V itu akan selalu equivalent dengan V silahkan rekan-rekan dicari sendiri apakah sama atau tidak jika rekan-rekan bisa menunjukkan satu contoh saja yang ternyata tidak sama berarti hal ini tidak berlaku ya oke bisa dibahami ya rekan-rekan semuanya baik sekarang saya ingin mencoba berikan latihan kepada rekan-rekan semuanya latihan diketahui FX itu sama dengan 2X plus 1 X sama dengan setengah X plus 4 nah cari adalah F bundaran G X G bundaran F X terus F bundaran F X dan G bundaran G X nah silahkan rekan-rekan mencarinya nah baik sepertinya itu cukup untuk materi kali ini tolerasi jangan lupa untuk dicoba latihannya agar rekan-rekan mempunyai pengalaman experience dan juga menambah skill dalam melakukan pemberian atau penyelesaian soal maupun experience serta skill dalam melakukan aktivitas-aktivitas matematis yang lain seperti itu terima kasih saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan rekan-rekan bisa belajar dengan baik selamat menikmati terima kasih